Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertama-tama kita akan membahas PR atau tugas yang sudah saya berikan. Pertama-tama, di soal nomor 1 terdapat sebuah string variable yang mempunyai value atau nilai, yaitu SMK Letters. Jabarkan value atau nilai tersebut menjadi sebuah karakter array. Itu kan? Variable yang dibuatkan, memakai masing-masing nama kalian. Jadi, caranya itu mudah. Kayak kalian itu sudah punya value SMK Letters gitu kan. Terus, tinggal kalian bikin karakter array-nya seperti ini. Kita bikin java kelasnya dulu. Nama kelasnya yaitu, yaitu adalah tugas misalnya. Nah, tugas ini apa namanya? Kita buat kelasnya. Sudah buat kelas tugas gitu kan. Lalu kita buat function main. Kita buat function main. Apa itu adalah tugasnya. Dan, itu harus kita buat function main. Yang bertanya sama ada luasnya. Ini mungkin juga tidak bisa kita buat dengan pengajian ini. Kita buat nge-nya. Namanya doa itu ada luasnya. Nah, kita buat untuk keluarga kelas. adalah fungsi main atau fungsi utama ketika kalian melakukan running program atau running file fungsi main ini adalah yang dijalankan pertama kali atau dijalankan paling utama lah ya beda dengan yang ini misalnya kayak gini public void tes gitu nah kalau ini disebutnya fungsin aja gitu ini akan digunakan ketika fungsin ini atau fungsi ini dipanggil ke sini di sini gitu jadi bedanya ini ini adalah fungsi utama jadi dia enggak perlu dipanggil kalau yang ini adalah fungsi yang biasa aja gitu yang dia akan dipanggil kalau 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 di fungsi mainnya dia dipanggil gitu jadi value-nya SMK elektrisnya jadi kita bikin suatu cara-cara-cara nah ini berdata harusnya di kelas 11 kalian udah udah belajar ini gitu disebut tipe data pada integer ada cara sebagai macemnya di di kelas di buku kelas 11 hari seharusnya kalian recek lagi itu paling awal tuh dia tentang tipe data dan sebagainya nah ini variabelnya menggunakan nama saya misalnya nah ini 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 tuh harus disipasi tuh tuh karena spasi juga bernilai bernilai value jadi bisa dibilang kalau gak di spasi nanti malah error gitu kita coba sampai oke ini saya mau kasih juga itu jadi nomor satu ini harusnya cuma seperti ini aja gitu nah saya ya cukup-cukup jabarkan seperti ini aja untuk nomor satunya nah lalu di ini kan ini kita tanda kasih tanda tekni disini kita kasih tekni sini eh apa namanya kalau ini adalah nomor satu gitu kan nomor satu itu tekomentar ini ini sebutnya tekomentar jadi kalian kalau kalian mau komen apa komen apa nih bisa gitu pakai ini untuk menandakan apa menandakan apa Nah lalu di nomor dua kita kita jadikan ini no ini kan dan nomor satu nih ceritanya nih yang ini ceritanya kenapa satu ini nomor dua nih nomor dua nomor dua nomor dua itu soal sudah kalian buat pada nomor satu digabungkan sehingga menghasilkan output SMK elektris 2 jadi ini tuh digabungin digabungin ini adalah string ini adalah tipe datanya kita tipe data string kita pakai nama-nama saya yang nama kedua saya maksudnya nama belakang saya lalu isinya adalah new new string yaitu si agi itu lalu kita gabungkan string nubroho ini sama dengan nubroho sama dengan plus sama dengan titik koma gitu kan terus habis itu kita cetak hai 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 kita print ini groh ini kalau apa sih eh ininya hasil yang akan dikeluarkan kita cek hai 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 ini kan ditampil tuh SMG C2 yang tetris aja di pagi jadi ketika ini lalu terhati ini ditampung oleh inugroho lulus inugroho ini nilainya ditambah ditambah dengan Indonesia dua jadi hasil yang akan kalian dapat itu adalah seperti ini gitu lalu lanjut lagi nih ke nomor tiga kita nandain lagi tidak Hai nomor tiga gitu kan kita tandai nomor tiga eh nih terdapat dua buah string di bawah ini ya bandingkan bandingkan karyabel satu dan karyabel dua gitu kan apa nih hasilnya kalau kita lihat menggunakan metode equals dan equals nor case kita lihat kita coding dulu apa-apa hai 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 Atau seharusnya. hai 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 dengan harusnya kalian dengan pesi nah boleh-boleh ini tipe datanya lalu tampung nilai kita coba tampung nilainya Tampung 1 sama dengan pagi 1.2 equals hai 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 bentar kita lihat boleh 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 tuh seperti apa sih lupa nah ini kita tampung nilainya seperti ini gitu kan kita tampung nilainya seperti ini ini untuk equals aja gitu lalu kita bikin ini yang lagi bikin tipe data baru lalu tampung dua sama dengan agi satu kita ke-2-2 itu maka masing-masing tipe data bolehan tersebut kita print nih apa sih nah hasilnya itu kan eh eh tampung satu kita print lagi si tampung dua yang isinya adalah equals in the case kita kita print gitu kan nah hasilnya harusnya harusnya ini terlalu harusnya nih mengrograman berorientasi Oh ini karena saya ada tiap Aipo kita cobaran lagi sorry sorry kita cobaran lagi gitu kan nah harusnya seperti ini dia tol dan terjadi bisa juga nggak bisa juga kalian gini nih maksudnya aja gitu ininya jadi nggak usah nggak usah ditampung di variable bolehan juga bisa langsung kalian print gitu kan dan langsung kalian print misalnya seperti ini kita print misalnya seperti ini nah kita tampung seperti ini hasilnya akan sama aja gitu jadi terserah kalian mau ditampung di yang mana gitu lalu kita lanjut lagi ke ke nomor empat nah harusnya nih kalian udah tahu nih pastinya udah tahu nih hasilnya pasti false sama true kan nah saya mau jelaskan perbedaan tersebut cuma yang menjelaskan hanya satu orang saja gimana sih kalian nih tolong baca soalnya ya selanjutnya lalu di nomor empat ini ada hitung hitung untuk nilai value pada string di bawah ini kita bikin lagi nih nah kita bikin lagi nih string disini kita kita tumpuk adalah kita tandain lagi disini adalah nomor empat gitu kan nomor empat Hai itu setu ring apa satu sorry string eh wet wetris lalu adalah isinya value-nya tinggal gimana sih cara menel melihat panjang dari value tersebut ini juga sudah bikin seperti ini kan tinggal gimana sih cara menelihat panjang dari value tersebut kita print aja langsung nih kita print aja nah kita print aja seperti ini variable let's risk kita tambahin titik eh kita tentuin panjangnya seperti ini lalu hasilkan kita cobaran harusnya 43 ya Hai harusnya ini 43 tuh kemarin sih ada yang 44 juga banyak nyentek juga jadi saya bingung nih di kelas 11 sekalian masa belum belajar ini gitu saya jadi ngulang kelas 11 ini nah ya udah ini untuk nomor 4 begini aja kok simple nah ini adalah nomor 5 nih nomor 5 nomor 5 nomor 5 nomor 5 nomor 5 itu adalah string nomor 4 ubahlah value nah ini nih untuk merupakan jadi besar semua dan merubahnya jadi kecil semua caranya dengan metode to lowercase dan to uppercase jadi caranya seperti ini kita kita bikin kan variabel nomor 4 sudah ada nih kita tinggal bikin aja nih kita tinggal cetak gitu kita tinggal cetak dengan metode apanya tadi to uppercase dulu kali ya 122 ini yang ini yang atas untuk memperbesar semua yang ini adalah kita kecil semua jadi bisa kita aran lagi kita nah kan sesuai yang saya bilang sesuai yang saya yang saya arahkan gitu nah ini dia nah lanjut lagi ke nomor 6 sebenarnya ini adalah hal yang bisa dibilang hal mudah ini yang sudah dipelajari di kelas 11 tapi belum pada bisa jadi saya bingung nih ngajarnya gimana kalau kalian dasarnya aja belum bisa gitu kan kalian harus pelajari lagi sih dari YouTube dan segala macem gitu gimana ngomongnya biar kalian pas nanti ada ujian praktek bisa kalau enggak kalau begini ya kalian enggak bisa ujian praktek jadi saran saya jangan kebanyakan inilah kalian sekolah akan bayar gitu kan jadi ya harus niatlah gitu lalu kita lanjut lagi ke nomor 6 nah ini nih tinggal ini disuruh mereplace pada nomor enam tuh dengan Hai metode replace berarti ini kita tinggal copy aja ini tinggal copy lalu ke kita pas face gitu kan kita manipulasi tabelnya kita ganti variabelnya terus sedikit-dikit replace nih langsung aja kita print juga nih kita 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 coba untuk print ini nih apa sih ini namanya replace letris satu-dikit replace nah oh maksudnya yang itu adalah di karakter mana nih mau yang mau diganti nih kan ini adalah ini kan dua seri ini kita ganti satu dulu nah gimana caranya biar dua gitu nah ini tuh tinggal ganti aja gitu eh satu yang yang tadinya angka satu jadi angka dua itu cukup seperti ini ini lalu kita run gitu kan ini bener-bener dasar banget loh harusnya kalian bisa saran saya dari dasarnya dari ulang lagi gitu kan nah pas kalian eh nanti ada ujian praktek yang bisa dibilang udah udah tinggi udah bagus dan sebagainya kalian bisa dasarnya dulu yang penting kalian dasarnya belum bisa jadi saya jadi saya bingung nih kayak 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 kalian tuh ngulang ke kelas 11 lagi jadinya jadi saran saya pelajari dasarnya lagi gitu di YouTube banyak banget ya bisa dibilang persiapan untuk nantilah ujian dan segala macem UNBK dan sebagainya macamnya lagi caranya cara saya belajar lah untuk dasarnya saya nggak bisa nunggu kalian ini untuk belajar dasar terus karena kalian kan udah kelas 12 persiapin untuk UNBK ujian praktek dan segala macem gitu Hai jadi pelajari lagi ya dasarnya yang kalau bisa buka lagi tuh kelas buku kelas 11nya oke untuk pembahasan PR segini aja dulu terima kasih kelas 11nya oke 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 oke